CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Yang kedua terkait dengan yang disebutkan oleh Borju, Habitusnya itu, bahwa ada kasus yang menarik dari Granovetter sendiri. Hasil ekonomi seperti produktivitas, teman-teman. Nah, di situ Granovetter mengajarkan kepada kita bahwa ikatan yang lemah itu justru yang penting dalam jaringan sosial, teman-teman. Interaksi kita misalkan dengan kenalan, kenalan kan lebih beda ya rasanya, rasakan coba kenalan dengan teman dekat. Teman dekat strong ties, ikatan kuat, sedangkan kenalan adalah weak ties, ikatan lemah. Justru dengan interaksi kepada kenalan dengan ikatan yang lemah, itu akan membuat produktif. Informasinya akan relatif baru, informasinya akan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan teman yang biasa ngobrol, bisa dibilang informasinya tidak akan berkembang. Nah, coba di situ dulu teman-teman. Itu terkait dengan produktivitas. Contoh produktivitas yang kedua, saya pernah menulis di media sosial secara populer ya, bahasa populer. Dan semoga nanti untuk produksi podcastnya bisa di-share ya, di lembaga yang saya dalami, tekuni. Teman-teman ingat bahwa ada penemu ya, Gramen Bank. Teman-teman ingat ya, Gramen Bank ataupun bahasa lainnya adalah Bank Desa. Ini besutan dari Muhammad Yunus ya, peraih Nobel dari Bangladesh. Sebagian ahli menyebutkan Muhammad Yunus ini sebagai sosiolog juga, walaupun ada yang bilang ahli ekonomi. Terlepas dari itu semua bahwa ada yang menarik yang bisa kita pelajari dari Gramen Bank ini, Bank Desa. Di situ kan Bank Desa, poin utamanya adalah layanan jasa kredit mikro untuk perempuan. Yang menyasar masyarakat paling miskin di Bangladesh yang tidak ter-cover oleh bank secara konvensional. Kalau di kita BRI, BNI, Mandiri tidak meng-cover ataupun tidak bisa memberikan kredit kepada orang yang miskin, paling miskin, tanpa adanya agunan tentu kan. Sedangkan Muhammad Yunus ini mempelopori untuk mendirikan Gramen Bank tersebut. Justru sasarannya adalah orang termiskin, tidak mesti ada agunan dan sebagainya. Dan diarahkan kepada perempuan. Kenapa perempuan dari berbagai riset yang disebutkan Muhammad Yunus, relatif baik dalam mengolah keuangan. Karena memang kredit ini diperuntukkan untuk perempuan untuk berusaha. Dicontohkan seperti diberikan kredit, diberikan uang, dipinjamkan uang untuk membangun peternakan ayam. Nah, dari peternakan ayam ini, si uang yang dipinjam itu dikembalikan, katanya untuk besaran bunganya itu lebih kecil daripada perbankan yang komersil tadi ya, ataupun yang konvensional, lebih kecil. Nah, itu untuk sekilas terkait dengan Gramen Bank. Nanti teman-teman bisa googling Gramen Bank Muhammad Yunus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!